Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembililah teman-teman, tetap semangat ya Hari ini hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Kita akan belajar apa saja ya hari ini Oh iya, sebelum belajar, Saudara Ais akan dilihat kan Setiap tanggal 17 di sekolah kita Anak-anak biasanya memakai seragam Tapi setiap tanggal 17 diperwalidah memakai baju batik Untuk mengenalkan kepada anak-anak baju atau pakaian tradisional Indonesia Baju khas Indonesia itu loh teman-teman, itu baju batik Jadi supaya anak-anak juga cinta batik Cinta baju Indonesia Selanjutnya nanti kalau kita sudah masuk sekolah Saudara akan mengenalkan tentang mainan tradisional Juga makanan tradisional yang ada di Indonesia Itu akan dikenalkan setiap tanggal 17 Jangan lupa nanti ketika mengerjakan Mengaji atau mengerjakan tugas foto pakai baju batik Oke, setelah itu Saudara Ais akan mengajak teman-teman mengenalkan bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Bapak tulis kemarin apa ya? Siapa yang masih ingat? Apa? White Bob Apa teman-teman? White Bob What is this? This is White Bob Alhamdulillah teman-teman sudah keren semuanya Selanjutnya Saudara Ais akan mengajak menulis materi pagi Materi pagi kita mengenal da Kalau da tidak ada titiknya Kalau da digigit sedikit Da ada titiknya Da, da Da, da Nanti ditulis yang rapi atau emang Terima kasih telah menonton! Kemudian Saudara Ais akan mengenalkan kalau benda yang awalnya da Da, daftarun Apa teman-teman? Da, daftarun Kalau daftarun itu hukum Kalau bahasa Arabnya daftarun Selanjutnya kalau da Da, daftarun Apa teman-teman? Da, daftarun Daftarun itu da Jagu teman-teman Jagu itu dan searapnya daftarun Oke teman-teman? Oke selanjutnya Saudara Ais akan mengajak kita menyanyi Bangun tidur ya Ustaz-Ustaz Tanya ya? Iya Ustaz Tanya ya? Satu, dua lagi Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa mengosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Jangan ngomol ya Jangan ngomol ya Jangan ngomol juga Oke selanjutnya Silahkan Ustaz Tain Assalamualaikum Anak sore-sorehan Assalamualaikum Hari ini kita akan belajar kegiatan setra hari ini Apa Ustaz kegiatannya yaitu membantu mencuci banju Membantu mama ya, membantu bunda mencuci banju Tapi sebelumnya mengetahkan hari ini temanya adalah tema kebutuhan buku Setemanya kebersihan Cari temanya yaitu manfaat menjaga kebersihan diri dan manfaat menjaga kebersihan lingkungan Apa saja ya manfaatnya? Apa ya? Nah Ustaz Tawulan akan menjelaskan ya anak-anak ya sabar ya Silahkan Ustaz Tawulan Terima kasih Ustaz Tawulan Hai teman-teman Disini Ustaz Tawulan akan menjelaskan tentang manfaat menjaga kebersihan diri sendiri Apa saja ya manfaat menjaga diri sendiri itu ya Menjaga kebersihan diri sendiri Yang pertama Yang pertama badan terlihat sehat Kemudian lingkungan Manfaat menjaga kebersihan lingkungan itu teman-teman Itu membuat udara menjadi sejuk Kemudian terbebas dari polusi Kemudian Apa lagi ya Ustaz Tawulan Ustaz Tawulan Ini adalah mesin cuci Wah Kemarin kita menstampel gambar mesin cuci ya teman-teman Ini Ustaz Tawulan membawa miniatur mesin cuci Nah teman-teman yang di rumah Kalau punya mesin cuci Jangan lupa membantu mama untuk memasukkan bajunya di mesin cuci ya Kalau tidak Memur baju di rumah Nah kalau yang tidak punya mesin cuci tidak apa-apa teman-teman Karena Ustaz Tawulan membawa ember Nah ini ada bajunya Kalau 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 Cucinya di ember Itu harus di hujan teman-teman Biar apa Bersih 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 Iya Hebat Biar bersih Kemudian Kalau ada noda lagi ya teman-teman harus disikat Dikasih sabun Dikasih air sedikit Terus disikat Nanti organanya hilang Nah Jadi Bersih Harus Iya Pake Pake Deterjen teman-teman Buat khusus buat baju Jangan pakai sabun mandi ya teman-teman Nah Sekian dari tugas Ustaz Tawulan yang diberikan Untuk pesan Ustaz Tawulan Jangan lupa membantu mama, bapak, rumah, rumah Untuk membersihkan baju, mencuci, atau menurut baju Terima kasih teman-teman Jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati